selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan bahas tentang salam 8G dan DCEI ternyata hari ini untuk salam 8G koleksi dan DCEI masih naik di tutup di zona hijau oke, saya bahas dulu untuk 8G sempat tadi arah tapi arahnya kebuka langsung dihantar ke bawah nah, coba kita lihat dulu untuk 8G nah, ini dia dia arah ya teman-teman kalau kita lihat sih, arahnya di jam 9 3 menit lalu kebuka ke bawah turun, lalu dihantar ke bawah naik lagi sempat lalu dihantar ke bawah lagi, sampai koleksi sampai merah ya teman-teman lalu ditutup di zona merah 6% untuk low-nya tadi adalah 8.425 open-nya tadi 10.675 hack-nya tadi 11.590 ya itu alanya ya teman-teman tadi sempat ala ke lock-nya kebuka oke, kenapa 8G ini bisa koreksi karena kena umah taunya mulai masuk kena umah teman-teman sejak berapa kali naik terus arah berapa kali dan hari ini kena umah ya, kalau misalkan tidak kena umah pastinya ke lock lagi ini arah tahu yang kena umah kalau misalkan hari ini ke lock alanya pastinya kena suspend atau setidaknya naik 10% saja pasti kena suspend gitu nah, kita kan sudah tahu ya teman-temannya yang sering tampung banget itu adalah XC detail ya teman-teman nah, kita lihat dulu apakah XC masih tampung kita lihat internetnya ternyata XC masih tampung teman-teman nah, ini dia lalu ada XL juga yang tampung nah ini sepertinya mereka ini langkut teman-teman oke, coba kita lihat dari tanggal 17 ke tanggal 24 nah, ini dia kalau kita lihat sih efeknya di 7000-an untuk XC ini artinya mereka itu masih cuan teman-teman gitu dan juga XL juga masih cuan PD juga cuan gitu nah, kalau kita lihat sih di tanggal 24 tadi untuk hari ini ternyata yang di jualan adalah YP ada NIE ada NG juga CP, IP nah kita sudah tahu ya teman-teman nah, kalau kita lihat sih yang paling banyak scalping ini seperti YP ini teman-teman YP hajar ke bawah tadi dan lalu dia jualan di atas di 11000-an gitu nah itulah kenapa NG ini koleksi karena UMA ini coba kita coba saja tidak kena UMA teman-teman kalau tidak kena UMA pastinya harganya akan ala lagi gitu ya, kalau kena UMA ya, kalau ternaiknya setidaknya 10% lebih ke atas pastinya kena suspend teman-teman itu jadi seperti yang sih mau dihindari dulu ini apakah SNA nanti akan naik lagi nah, ini kita akan tahu ya teman-teman kalau misalnya volume-nya agak tidak terlalu banyak misalkan agak sepi pastinya akan dinaikkan lagi itu nah, hal ini paling banyak teman-teman untuk volume-nya mencapai 51.000 beda seperti kemarin kemarin itu sepi banget teman-teman volume-nya mungkin karena dari ala ini kena guyur ke bawah ini tadi teman-teman itu dia oke kita lanjut untuk bahas ke DCI ya teman-teman ini dia nah DCI juga hampir sempat ala ya teman-teman tapi tidak ala dia lalu turun ke bawah nah, kalau kita seperti ini teman-teman dia naik ke atas turun ke bawah terus naik lagi terus begini bentuknya kalau kita lihat sih untuk volume-nya aja sepi banget teman-teman dan untuk harganya saja tidak liquid ya teman-teman lihat 53 5.950 langsung lompat 5.3600 5.3700 nah ini semuanya ini tidak liquid teman-teman ini saja dari 5.000 5.2001 5.2475 ini harganya ini sudah tidak liquid lagi teman-teman ini lotnya saja cuma satu teman-teman ya karena harganya sudah tinggi harusnya ini stock plate ini teman-teman semoga saja koleksi dulu ya teman-teman ke bawah lagi setidaknya balik lagi ketiga empat saja saya mau beli ini teman-teman karena saya yakin mau stock plate ini teman-teman dengan tunggu waktu saja gitu ini saja sudah digolong beberapa kali mungkin sudah ada yang tahu ya teman-teman mau stock plate ini nah ini saja dua kali alat teman-teman padahal kemarin itu masih sideways ya ya di 3.34 ini nah lalu diangkat alat terus dua kali dan hari ini tidak alat lagi dia jadi naik saja tapi ditutup di zona hijau nah kalau misalkan alat lagi pastinya kena umat juga teman-teman untuk DCI ini ternyata tidak teman-teman itu dan untuk polonnya saja 1,7 ribu lumayan ambil juga ya teman-teman dibanding kemarin gitu oke ternyata yang tampung adalah AI CC, AM dan IP yang jualan adalah YP, BQ, CP coba kita lihat dulu di tanggal 23 kemarin nah YP kemarin itu adalah yang belinya dan hari ini ternyata YP-nya jualan teman-teman nah artinya yang guyur tadi itu seperti YP teman-teman nah ada guyurnya seperti di atas tadi itu di 55-947 nah ini kan harganya sudah 53-600 dan AI tampung teman-teman di 59-47 rupiah itu nah itulah tadi seperti OE Kostol ya teman-teman sudah naik tinggi kena banting ke bawah apalagi seperti yang gini dari atas ke bawah itu sakit banget teman-teman apalagi untuk saham DCI ini harganya sudah mahal kena banting ke bawah saja sakit banget ini teman-teman lihat dari 59-49 artinya sudah hilang 10.000 poin itu sakit banget pastinya itu dia nah padahal kalau misalkan dia ala lagi kena rumah dia mau mendekati untuk ATH-nya padahal mau dekat ATH lagi dia mau mencetak ATH DCI ini itu dia nah jadi untuk alisinin kemungkinan masih bisa naik dia teman-teman untuk DCI ini karena untuk kalau kita lihat sih masih ada peluang karena ini masih agak update ini teman-teman gitu ya meskipun polimnya sepi masih ada peluang hanya sedikit gitu tapi untuk ITG ini sepertinya masih ada peluang juga sih teman-teman nah nanti kita lihat juga untuk alisinin nanti DCI dan ITG ini misalkan ada peluang yang naik ke atas hatinya ada peluang lagi dan naik dia mungkin hari ini koleksi saja untuk menutupi rumah ini itu takut kena suspend biasanya itu aja nah yang penting teman-teman itu jangan pomo ya kalau teman-teman pomo ikut antriarah takutnya kena guyur seperti ini ya sakit banget teman-teman beli di alat ayo kena guyur teman-teman bilang alah hunter ya susah itu teman karena apa karena polimnya saja sangat kecil banget ini teman-teman untuk buang-buang gitu oke mungkin itu saja selesai teman-teman untuk video sekat saya tentang pembahasan saham DCI dan ITG ini ternyata hal ini ada koleksi di ITG dan DCI ditutup di zona hijau sekitar 9% itu lumayan juga sih total dari alat di atas semuanya kena guyur oke mungkin itu saja teman-teman untuk video sekat saya oke sekian dulu video sekat saya terima kasih yang sudah menonton salam cuan terima kasih